bisa menepak dengan tepat, saya kasih jaket seperti ini wooo, kecil ya aja aja kecil, tapi jangan dinilai dari hadiahnya dari niatnya lah, niatnya hai sobat-sobat kau, salam bakar, cegi crot dan ini mas, saya tuh sedikit tertarik dengan jaketnya jenengan oh iya, ini? iya jaket apal-apal tapi bukan jaketnya, itu memang logo logo, oh iya sekitiga terbalik ya, ngeri deh superman, kan gitu kan, ya kan superman jadi biasanya kalau logo itu naiklah menuju ke satu titik, kan begitu, kalau logo, ini nggak melebar dulu nah gitu loh kan pasti ada artinya itu, pasti seperti itu hmm, sebenarnya ini belum bicara soal logo ya untuk bicara soal segitiga terbaliknya nanti tuh itu nggak ada konsep udah awalnya aku ingin segitiganya ke atas logonya ini di atas, di atas segitiga, tapi tak lihat, lihat kok, kayak Illuminati wooo, nanti dikira aku punya Mbak Setan, susah ini, balik akhirnya itu nggak ada maknanya sepertinya ini, segitiga terbaliknya ini jajal jadi cuma gara-gara itu saja iya, gara-gara yang dibaca tapi kalau dari logonya, itu memang memiliki arti ada artinya? ada artinya, artinya ya ngawur sebenarnya hahaha tapi ada artinya simpel sih kan kalau nyenengan baca nama cuantingwe, itu kan dibaca cuantingwe ada kata di depannya tuh cuanting cuanting iya benar cuanting cuanting itu apa sih? yang buat ngebatik itu tuh yang ada di sini ooooooh ini kan logo cuanting ini iya kalau kita lihat, mungkin kalau dilihat seperti apa ya kepala burung mungkin seperti kepala burung atau apapun itulah burung yang lain lah hahaha nah seperti itulah burung dikatoi hahaha gitu tapi artinya sebetulnya itu dan kita kenapa memilih cuanting ini? biar bisa universal karena kita punya beberapa sektor bisnis yang pake nama ini juga contoh cafe ini oh cafe ini namanya juga cuanting tapi gak pake w ooooh cafe cuanting namanya cafe cuanting ooooh seperti itu ya ini nanti mungkin bisa dijadikan giveaway yang bisa menebak ooooh itu temen kita ada giveaway loh ya iya iya jadi nanti buat temen-temen yang bisa menebak atau mengertikan apa sih logo cuanting itu nanti ada giveaway dari mas Alvan apa mas giveaway nya? eee mungkin yang bisa menegak, menembak dengan tepat saya kasih jaket seperti ini ooooh kecil ya aja aja kecil tapi jangan dinilai dari hadiahnya dari niatnya lah niatnya benar-benar balik lagi mas ini kan tembakau iya itu kan canting itu kan dua hal yang berbeda itu mungkin salah satu artinya juga kenapa mas pilih cuanting gitu loh logonya kok cantik gitu loh kok bukan biasanya kan mungkin korek atau korek gitu loh awalnya itu kan eee ya kembali ke topik awal tadi Jogja itu eee lintingan ini iblatnya lebih ke Jogja tradisional oh gitu disini yang terkenal apa sih? gitu loh Tugu aku membuat logo Tugu itu terlalu berat kalau aku bilang iya di apa namanya di sosial ya sosial di beban beban lah aku harus lebih hati-hati membawa itu benar-benar karena aku membawa nama Jogja kan kalau aku sembrono adik kata melakukan hal-hal yang kira-kira kurang mengenakan untuk logo itu aku sedikit mikir gitu loh oh oke karena kan Jogja itu solid lah sensitif-sensitif iya pasti pasti makanya aku lebih memilih menggunakan batiknya itu jantik karena Jogja sendiri juga terkenal sebagai batik iya kota batik lah meskipun kota batik sebenarnya bukan Jogja iya pengalongan iya tapi di Jogja juga banyak nah sebenarnya lebih ke situ kabrik batik tulis asli juga masih banyak di daerah parutaman sana juga banyak banyak jadi jadi logo pun gak asal milih gak asal cari yang keren tapi berfilosofis gitu loh filosofisnya buning di hahaha tapi secara yang besar kita nangkap kok apa namanya arahnya arahnya pemakaian pemilihan logo seperti itu dengan dengan model seperti itu kan juga tadi ada sedikit alesannya iya kenapa utarakan iya mantep mantep manis ya lukunya iya namuji ini hahaha biar dapat sakit ya hahaha dikadang mas hahaha tapi bener sih mas enggak unik aja gitu unik unik dari kesannya ada setiganya terus terkesan ada cucu burungnya burung ternyata kan gitu itu kepala cantingnya gak ada hatinya sama sekali sama tembakok ya iya enggak makanya biar konsep lah ya tidak konsep ada tapi jauh gitu ya gak ada logo-logo itu sekarang logo-logo band terkenal lah kayak sepatu-sepatu yang lebih cuman oh iya itu apa artinya Jin bingo kita bener nyatanya juga jualnya mahal hahaha ya bener bener sih, terus ini mas harapannya saya pernah tahu ini kan harapan cuan tingwi terutama di khususnya di Jogja ini kan dan tadi kan mas Alvan juga sempat mengatakan kalau Jogja ini kiblat dari pertembakuan dari tingwi kan Jogja termasuk kiblat jadi harapan mas Alvan sendiri atau mungkin harapan cuan tingwi sendiri untuk keberapa sih harapan nanti tentang bisnis tembakau di Jogja ini pada khususnya dan di Indonesia ini pada umumnya mas kalau saya sendiri soal kita bicara bisnis tembakau bisnis tembakau itu bisa dibilang bisnis abadi kayak kebutuhan pokok orang sekarang kalau udah ngerokok susah lepas kadang ada beberapa orang entah ini bener apa enggak, tapi kalau buat diriku itu enggak berlaku sih lebih milih enggak makan daripada enggak ngerokok buat saya seperti itu ada beberapa tapi tapi itu enggak berlaku buat saya ya saya tetap milih makan lul daripada saya ngerokok ya kan jadi ini akan sampai besok entah kita generasi keberapa itu tetap ada terbukti dari zaman dahulu sampai sekarang masih masih meskipun pemerintahan pemerintah sudah jelas itu rokok membunuhmu iya betul tapi tergantung cara rokoknya rokok inginnya betul ya jadi bisa dibilang harapannya tetap bisa ada terus gitu ya makin maju makin besar bisa bisa jalan bareng-bareng gak mas? bisa lah untuk saya juga berharap semua perdagangan di Jogja itu kalau ada pikiran negatif antara satu dengan yang lainnya mari duduk bersama kita cari solusinya apa dan Alhamdulillah Jogja sekarang sudah punya Pak Guyuban ada Pak Guyuban ada Pak Guyuban ada Pak Guyuban Pak, namanya Pak Guyuban lintingan Jogja atau perdagang apa? namanya Arjuna wow Arjuna iya mencari cinta mencari cinta mencari cinta Arjuna mencari mbakku Arjuna itu singkatan atau sekedar nama saja singkatan ada singkatannya ada artinya itu kepanjangan dari asosiasi retail Jogja Arjuna oh iya asosiasi retail Jogja tembakau nasional oh asosiasi retail Jogja tembakau nasional siapa saja sorry siapa saja mereka yang punya toko atau menjalankan bisnis tembakau besar atau kecil boleh bergabung boleh dan itu memang harus seperti itu baik online maupun offline eceran eceran juga iya juga tidak masalah tapi bisnis tembakau 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 bukan rokok nanti rokok yang punya gigit itu yang cike hahaha bingung kita bingung bingung oke itu sebenarnya dibikin pagoiban seperti itu itu hanya untuk mewadai saja atau ada tujuannya mas Biar sama-sama sejahtera atau hanya sekedar kita lebih mudah cari barang, kita lebih mudah cari yang dibutuhkan atau memang ada visi yang mensejahterakan semua anggotanya? Ada sih, ada visinya. Ya mungkin salah satunya untuk lebih memudahkan kita saling bertutar barang ya. Tapi kalau untuk visi misi mungkin saya sendiri sebagai anggota belum pantas untuk menyebutkan itu. Mungkin nanti ketuanya yang mungkin bisa menyebutkan ya. Ini nanti kita ngobrol dengan ketuanya, Bro Mox. Ketuanya udah di-review loh, sama juga dengan Bu Dua. Oh, siapa, siapa? Namanya Om Arul. Oh, Toto Beko. Om Arul ketuanya. Oh ternyata Om Arul ketuanya, oke oke oke. Jadi nanti besok kita ke sana lagi, Bro Mox. Kita ngobrol-ngobrol lagi tentang Paguyuban. Tentang Paguyuban itu. Tapi bagus sih kalau ada suatu daerah, kalau tidak ada Paguyuban. Itu tidak yang namanya... Tidak sinkron lah isilah seperti itu. Dari penjual-penjualnya kan begitu. Kurang solid lah ya, kurang solid. Tidak ada wadahnya. Karena memang Jogja itu terkenal dengan... Ya itu Tingwe itu gitu loh. Trend center. Trend center-nya itu di Jogja. Dari Jogja awalnya. Dari Jogja. Bener. Mantap. Harus gitu lah, oke oke oke. Tapi sedikit banyak saya setuju sih jika Jogja memang menjadi kiblatnya pertingwean. Ya. Kiblatnya pertingwean. Sebenarnya apa sih mas? Kenapa Jogja menjadi kiblatnya? Kan kota penghasil tembako kan itu sendiri. Jogja itu bisa dibilang... Malah nggak banyak bro. Oh iya nggak banyak. Kalah nama dengan, maaf ya. Dengan Temanggur. Atau dengan Madura gitu loh. Betul. Dengan Jawa Timuran. Tapi kenapa malah Jogja yang jadi kiblatnya gitu. Hmm. Mungkin itu lebih trend ya. Oh lebih trend. Karena kayak gini. Contoh. Kenapa Bandung bisa jadi kota fashion. Ya. Karena fashion-fashion bagus munculnya di sana. Di sini aku mau menyebut lah. Berarti satu brand yang paling bagus di dunia pertingwean. Itu berasalnya dari Jogja. Dari Jogja? Ya. Kita bisa sebut itu nama besar lah di tingwean. Tarumartani. Oh iya bener. Siapa sih yang nggak kenal Tarumartani. Dengan produknya violin sama virgin yang melegenda itu. Ya. Banyak orang cari gitu loh. Dari situ mungkin orang bilang. Oh. Emang Jogja itu. Hebat-hebat. Bisa bikin seperti itu. Meskipun kebanyakan tembako yang beredar. Itu belum dari Jogja. Baru beberapa aja yang teribut. Ya ya. Tapi. Setiap tembako yang booming di Jogja. Kota lain itu. Wow. Oke. Jadi. Apa yang namanya efek. Ada efek. Ada efek. Ada efek. Yang dirasakan. Eh. Gimana sih ngomongnya. Ya. Ada efek. Ada imbasnya. Ya. Yang kemaranya. Sumbernya dari Jogja ini. Transcenter bro. Ketika Jogja laku ini. Ini semuanya laku. Transcenter. Bentar. Piblatnya. Lidahnya mungkin ya. 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 Soal makanan Jogja ya. Ya gitu lah ya. Mantap. Mantap. Wah. Jadi. Banyak sekali. Apanya. Out of the book sih. Kalau saya. Untuk. Jujur saya. Mas. Untuk obrolan. Yang kali ini. Dibanding dengan yang. Teman-teman yang lain. Memang Jogja kan. Punya cara pandai. Sedikit berbeda. Sedikit berbeda. Sedikit berbeda. Sedikit berbeda. Agak plengsi. Plengsi nya tadi. Itu yang bikin orang. Kok bencok jalur sih. Oh iya. Wah. Terima kasih. Terima kasih masih. Ini minuman. Tidak ada unsur tembakonya. Hahaha. Saya kira ada tembakonya. Iya. Saya benar. Oh iya. Kepakai lintingan susah ini. Yuk silahkan Mas. Oh siap. Siap. Ini juga produk Cuanting wih. Eh bukan Cuanting wih. Cuanting wih. Kecuali Cuanting. Dari Cuanting. Oke. Ini dari hari ini. Kita cuma ngobrolin. Tentang Cuanting ini. Iya. Kita belum tanya B lanjut. Malah di sini. Kita bisa dapet apa sih Mas di sini tuh. Cuma dapet rokok saja. Atau cuma dapet minuman saja. Atau cuma dapet minuman saja. Atau jual apa aja sih di sini sebenarnya. Kayak di sini. Seperti kedai-kedai pada umumnya ya. Kita punya makanan. Punya snack. Punya minuman. Tapi di sini. Makanannya lebih ke. Spesifik. Kita hanya ada dua makanan di sini. Mie Cuanting. Sama nasi goreng tak cum. Itu yang anu. Yang apa. Produk umpulan. Produk umpulan. Produk umpulan. Karena memang yang kita tojolkan itu. Oh. Yang kita tojolkan hanya itu. Itu bisnis saya jauh sebelum. Pertembakoan ini. Oh. Jadi. Tadi namanya. Tadi namanya. Nasi goreng. Camcum. Cakcum. 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 Nasi goreng cakcum. Mie Cuanting. Mie Cuanting. Mie Cuanting. Mie Cuanting. Mie Cuanting itu punya kakak. Oh. Punya kakak. Resetnya dari beliau. Oke. Siap. Nanti kita coba. Jadi buat teman-teman. Mas Zip juga mampir ke sini. Nanti rasakan juga. Selain. Apa. Koleksi tembakonya di sini. Tapi juga. Minumannya di sini. Terus. Makanannya ya. Tepatnya di mana Mas? Tepatnya di jalanan Anggat Jaya. Nomor? Anggat Jaya 2. Nomor 17. Anggat Jaya 2. Nomor 17. Anggat Jaya 2. Nomor 17. Oh. Samping Ahas. Jam operasional. Jam operasional. Jam operasional untuk tembakonya sendiri. Kita mulai dari pagi. Jam 9. Kalau tembakonya. Tembakonya dari jam 9. Sampai jam 12. Semalam. Wah. Mantap. Semalam. Kalau untuk. Cafe ya. Cafe. Kedai ya. Kedai. Kedai. Kedai nya itu jam 4. Sampai jam 12. Masih galangnya sampai jam 1. Oh. Jadi punya jam operasional sendiri sendiri. Meskipun kita satu kesatuan. Mantap. Jadi. Jalan sendiri-situ lah. Yang penting bisa. Jalan barang. Yang penting tadi itu tujuannya. Cua. Cua. Tujuan. Tujuan. Harga pelajar ya Mas? Harga pelajar. Harga pelajar. Harga pelajar. Harga pelajar. Harga pelajar. Siap. Lu ini gak mau nyobain. Ini tembako apa ini? Ini. Bisa dibilang salah satu tembako favorit saya. Favorit jeneng arti saya. Meskipun saya tidak memegang brand ini ya. Ya. Maksudnya saya bukan sebagai distributor agen atau apapun itu. Di brand ini. Hmm. Tapi boleh saya akui ini tembako yang mantap. Hmm. Harusnya. Kualitasnya atau memang olahannya. Atau memang. Eee. Istilahnya apa ya. Produknya atau bagaimana. Eee. Sebetulnya begini. Untuk tembako itu kan. Kalau saya pribadi. Tembako flavor. Mungkin bagian orang flavor tuh. Di. Kelasnya dibikin sama. Baik produk A, B, C, D itu sama. Tapi kalau saya punya kelas sendiri-sendiri. Kelas saya menggeneralisasikan itu seperti ini. Produk Jawa Barat. Flavor dari Jawa Barat. Contoh. Ada beberapa produk ya. Seperti Ruby. Dureansi Madu. Terus mungkin ada yang lain-lainnya. A, B, C, D. Itu saya juga punya favorit sendiri di situ. Kalau untuk produk-produk itu. Saya lebih suka ke Dureansi Madu. Hmm. Kenapa? Saya bisa memilih produk itu. Karena. Rasanya itu enggak terlenggak lebay. Tapi sebentar. Enggak lebay. Sebelum kita masuk ke si Madu. Ya. Nanti kita akan ke video selanjutnya Omro. Oke. Kita akan mereview. Oke. Bagaimana si Madu itu rasanya. Ya. Enggak lebay itu. Enggak lebay itu rasanya. Nantikan di video selanjutnya. Oke. Bener, bener, bener. Karena apa? Biar penasaran lah. Iya. Jangan dibuka disini semua itu. Oh iya. Oh iya. Baca dibuka. Kalau Madu dibuka, saya saja dibuka. Gitu. Oke. Jadi kita nanti akan kulik. Intinya si Madu itu. Eh. Sama ini tembako yang ternyata katanya. Favoritnya. Favoritnya. Favoritnya Bro Alvan. Gitu. Kita juga penasaran nih sebenarnya tembako apa. Penasaran. Oke. Jadi mungkin. Sekian dulu ya. Sekian dulu video obrolan kita kali ini. Ngulik-nguliknya. Karena juga saya sudah mendapatkan beberapa. Visi misi atau. Cara berbisnis. Dari Cuanteng Wee ini. Iya. Jadi buat teman-teman yang. Eh. Sorry. Ini as. Praduga aja sih. Yang sedikit gak cocok. Dengan. Model bisnis Cuanteng Wee. Ya. Sekarang kan. Ketemu nih. Alasannya apa. Karena apa latar belakangnya. Jadi. Diharapkan malah nanti kedepannya bisa. Jalan bareng mungkin. Kerjasama bareng. Yang lewat. Apa nanti. Arjuna. Arjuna. Arjuna itu. Jadi wadahnya. Dari teman-teman yang. Punya outlet tembako. Sekarang udah. Di Jogja udah ada asosiasi. Namanya Arjuna. Pak Guyuban yang mengayomi. Istilah kata. Menanggul. 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 Tembako. Outlet tembako itu. Jadi. Semakin sukses. Bisnis pertembakoan di Jogja ini. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Kita kembali lagi di video selanjutnya. Selanjutnya. Bye. Bye.